Pajak, gimana caranya bikin NPWP lewat website irek.pajak.co.id Sebelum kita mulai, silahkan siapkan data diri berupa KTP dan kartu keluarga kawan pajak ya Udah siap belum? Yuk kita mulai Pertama-tama, kita buka dulu website-nya yaitu irek.pajak.co.id Setelah itu, kawan pajak pilih daftar pada kolom belum punya akun untuk membuat akun baru Pada halaman berikutnya, kawan pajak diminta untuk mengisi alamat email yang akan menjadi alamat email korespondensi kawan pajak Dan juga kawan pajak harus mengisi kode kapca dengan benar ya Setelah itu, klik daftar Jika isian kawan pajak sudah benar, maka sistem akan mengirimkan link atau tautan ke email kawan pajak Silahkan buka email kawan pajak dan klik tautan yang ada pada email tersebut untuk mengaktifkan akun irek kawan pajak Setelah mengklik tautan, maka kawan pajak sudah bisa login ke website irek.pajak.co.id Setelah kawan pajak berhasil login, kawan pajak akan diarahkan ke halaman permohonan pendaftaran NPWP Langkah pertama adalah menentukan kategori wajib pajak Silahkan kawan pajak pilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang sebenarnya Begitu juga dengan status pusat atau cabang dari NPWP tersebut, setelah itu klik next Langkah berikutnya, silahkan isi identitas kawan pajak Ingat isi dengan data yang sebenarnya ya Jangan sampai ada yang salah isi Isikan juga nomor telepon dan nomor handphone yang biasa kawan pajak gunakan untuk komunikasi sehari-hari Setelah itu, klik next Langkah berikutnya, silahkan isi sumber penghasilan kawan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Setelah itu, isikan kode klasifikasi lapangan usaha yang sesuai dengan sumber penghasilan kawan pajak Dan klik next Berikutnya, isikan alamat tempat tinggal kawan pajak Isi dengan detail ya, supaya nanti suratnya gak nyasar karena salah alamat Lalu klik next Berikutnya, jika alamat yang tercantum pada identitas diri anda berbeda dengan alamat tempat tinggal yang sekarang Maka silahkan isi alamat yang sesuai dengan dokumen identitas diri kawan pajak Setelah itu, klik next Selanjutnya, bagi kawan pajak yang memiliki tempat usaha atau yang berstatus sebagai bukan karyawan Maka kawan pajak harus mengisi alamat tempat usaha kawan pajak dan klik next Pada halaman berikutnya, silahkan isi kisaran penghasilan kawan pajak per bulannya Lalu klik next Selanjutnya, sistem akan menampilkan persyaratan dokumen yang diperlukan sesuai dengan isian dari kawan pajak Setelah itu, klik next Kawan pajak diharuskan mencentang pernyataan yang tampil di website dan klik next Selanjutnya, kawan pajak diharuskan memilih tarif yang akan digunakan Bagi kawan pajak yang berstatus sebagai karyawan atau pegawai Maka tidak bisa memilih tarif PPH final sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Atau peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 sebesar 0,5% Setelah itu, klik simpan Selanjutnya, klik minta token dan isikan CAPTCHA sesuai dengan tampilan pada pesan pop-up Setelah itu, silahkan cek kode token yang dikirimkan ke email kawan pajak Salin kode tersebut dan klik kirim permohonan Isikan kode token yang telah kawan pajak salin dan klik kirim Akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran berhasil Dan akan muncul NPWP yang telah diterbitkan oleh sistem direktorat jenderal pajak Serta kantor pelayanan pajak atau KPP tempat kawan pajak terdaftar Setelah itu, KPP akan melakukan penelitian terhadap formulir yang kawan pajak kirimkan Jika ada yang perlu diverifikasi, maka KPP akan menghubungi kawan pajak Jika tidak ada, maka fisik NPWP akan dikirimkan ke alamat domisili kawan pajak Nah, itu dia langkah-langkah untuk membuat NPWP melalui website direct.pajak.go.id Mudah bukan? Kalau kawan pajak butuh tutorial lain